Halo, ketemu lagi sama Sindo Aris Siang ini, jalanan macet Biar nggak posen, ini aku bikin video ya Bikin video ini cerita tentang pengalamanku yang dulu Jadi apa, ini masih ada hubungannya dengan perkara hukum Kasus hukum, jadi ini adalah mengenai memasuki pekarangan orang lain tanpa izin Maksud adalah kalau misalnya ada orang datang bertamu Atau datang mau melakukan eksekusi Atau datang bertamu, dia sudah diusir sama pemilik rumah, dia nggak mau pergi Nah itu pemilik rumah, pemilik rumah bisa mengajukan atau melakukan laporan polisi mengenai memasuki pekarangan orang lain tanpa izin Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 167 KUH Bidana Kita tunyi dari pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah Atau ruangan yang tertutup atau pekarangan Yang dipakai oleh orang lain Atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya Tidak dengan segera pergi dari tempat itu Atas permintaan orang yang berhak Atau atas nama orang yang berhak Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan Atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah Nah, jadi setelah kita lihat Kita tahu Bunyi seperti itu Kita tahu unsurnya apa Unsurnya adalah unsur barang siapa Tanpa hak Terus memasuki ruangan tertutup Atau memasuki pintu Maksudnya mendobrak pintu masuk orang lain Dan yang 4 adalah unsur Sudah diperingatkan Tapi dia tidak mau Tidak mau pergi Jadi itu sudah bisa Untuk melakukan laporan polisi Memasuki pekarangan orang yang namikin Anjaman hukumannya seperti tadi Maksimal 9 bulan Jadi Undang-undangnya ada Mengatur itu Jadi kalau misalnya ada Ada pemilik rumah Ditamuin orang Tidak berkenan Unsur itu bisa Contoh yang paling gampang apa? Contoh yang paling gampang itu Kalau mau ditagih sama dep kolektor Kita tidak berkenan Usir Kalau kamu tidak keluar Aku akan membuat laporan Memasuki pekarangan orang tanpa izin Tak usir kamu Kayak gitu Jadi Untuk para dep kolektor Atau pihak Itu juga harus hati-hati Ada pasal yang mengatur tentang itu Ini pasal lama Cuman banyak atau beberapa orang Ada yang belum tahu Jadi ceritanya gitu Memasuki pekarangan orang lain tanpa izin Nah tanpa izin Untuk apa? Untuk usir dep kolektor Kalau kamu tidak perlu kita usir Bisa Kayak gitu Memangnya juga harus hati-hati Tapi Ini hanyaman hukumnya 9 bulan Nah Ini cerita Curhat lagi Dulu saya pernah Waktu Dapat Kerjaan Jadi kuasa hukum Jadi kuasa hukum dari kurator Saya melakukan Atau saya mendatangi Tempat kejadian Terus saya memasuki Ruangan Itu hotel ya Jadi saya membawa pekar semua lengkap Bawa masuk ke hotel Pemilik hotel Atau debitur Gak berkenan Gak berkenan Akhirnya dia pakai kuasa dari Pakai kuasa hukum Buat laporan munisi Memasuki perkaraan Jadi kita pengacara Dilaporkan Memasuki perkaraan Tanpa izin Kan konyol Kita kerja Juga ada surat kuasa Dan Dari klien kita Kurator itu sudah Dapat Putusan Pengadilan Jadi ini gak ada Jadi kita patahkan Unsur dari pasal 167 itu Kita patahkan Kita patahkan Unsur H Tadi Terus Unsur Merusak Masuk ruangan Terus Kan enggak Kita masih di lobi pada saat itu Jadi unsur pasal dari 167 Dulu berhasil kita patahkan Jadi pada saat itu kita sebagai terlapor Bukan pelapor Bukan pelapor ya Kita terlapor Kita patahkan Ini sensornya berisik ya Ada motor di samping Sensornya berisik Jadi seperti itu Buat kawan-kawan Yang belum subscribe Tolong di subscribe Bagi yang udah Terima kasih Bagi yang udah subscribe Silahkan di pencet tombol like Dan Silahkan berkomen Subscribe itu gratis Gak terbayar Jadi ini biar lebih dekat aja sama saya Dan tau kita diskusi masalah hukum Jadi banyak orang Awam yang belum tau Atau masih awam mengenai hukum Berarti yang sudah ekspet Atau sudah profesional Mengenai hukum Ya oke aja Kita nanti bisa diskusi Oke kawan Mungkin penjelasan singkat Saya mengenai Memasuki Pasal memasuki Pekarangan orang lain tanpa izin Seperti itu Jadi kalau dilaporkan Mau jadi pelapor Atau terlapor Jangan khawatir Hadapi Oke kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih